106 dia untirta smart energy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh smartizen good afternoon you all this time during the next two hour ya you guys are all with me lagi nih for the next from 10 to 12 of course on our beloved segment dialog siang i will accompany your all activities to be more knowledgeable because smartizen you have to be smart and energy oke it's thank you next from ariana grandis martizen yey welcome back again on dialog siang tentunya ya masih sama yusi nih selama 2 jam kedepan so don't have to be worried karena kita baru aja mulai nah kalau misalkan banyak banget dari kalian ya yang membicarakan tentang perempuan di hari jumat waduh apa ini maksudnya ya kan jadi hari ini juga ingin membicarakan tentang pemberdayaan perempuan pesisir lokal wow it's something new for me actually tapi kayak karena serang juga sebenarnya pesisir ya deket-deket pantai juga nih apalagi daerah-daerah rumah saya nih kasemen banten lama karangan tuh nah itu udah pesisir banget tuh jadi smartizen semua ya struktur sosial masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan nih menempatkan kaum perempuan pada posisi dan peranan yang khas gitu loh sebagai manifestasi dari karakteristik ekonomi perikanan tangkap apa tuh maksudnya kayu sih gitu kan jadi posisi sosial yang spesifik ini ya menjadikan perempuan pesisir khususnya istri-istri nelayan ini memainkan peranan penting gitu loh dalam menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya kayak gitu dan juga kedudukan sosial yang demikian itu diperoleh perempuan pesisir karena tuntutan alamiah smartizen jadi bukan hanya hasil dari intervensi kebijakan resmi berdimensi kesetaraan gender ya jadi bukan hanya itu ya nah seiring dengan perubahan-perubahan aktual yang terjadi karena kebijakan ekonomi itu sendiri ini ya smartizen negara pengelolaan sumber daya pesisir laut yang eksploitatif juga dampak pemanasan global terhadap kehidupan nelayan kayak gitu-gitu kan menimbulkan beban tanggung jawab perempuan lebih besar lagi kayak gitu wow kalau misalkan dibilang tanggung jawab perempuan sudah besar ya ditambah lagi dengan hal-hal seperti ini yang yakin besar gitu kan tanggung jawabnya nah khususnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya nih itu pasti semakin berat dong jika situasi-situasi demikian terus berkembang luas nih ya smartizen maka hal-hal ini tuh akan menjadi ancaman serius katanya terhadap kelangsungan hidup masyarakat pesisir waduh gimana dong masa masyarakat pesisir kan istilahnya bukan masyarakat-masyarakat yang kelas elit ya jadi ayo dong kalau bisa kita kurangi kesulitannya gitu loh jangan malah memperkeru dan mempersulit seperti itu ya tapi jangan khawatir karena siang ini Yusi bakal ditemenin sama-sama diskusi nih smartizen jadi Yusi nggak akan mengomong Yusi juga nggak akan chitchat sendirian kayak gitu kan jadi aku ada temen diskusinya hari ini siapakah beliau nanti langsung aja aku invite ke frame kita ya so then go anywhere just stick around with me on dialog siang and enjoy this music smartizen oke smartizen what's my name from Rihanna yang menemani kita di awal siang ini ya Yusi masih balik lagi dong di dialog siang tentunya dan sesuai sama perjanjian aku tadi ke kamu-kamu semua nih yang masih di luar sana aku bakal ditemenin sama seorang sadis atau sahabat diskusi nih smartizen siapakah beliau jadi beliau adalah seorang desen ya di FH Untirta waduh dan pernah mengampu di mata kuliah hukum internasional hukum laut internasional hukum perjanjian internasional wow it's all about international actually dan namanya adalah Bapak Surya Anom SHLLM ya S1 nya itu di Untirta wow Fakultas Hukum Untirta ternyata ada alumni disini lalu S2 di Fakultas Hukum UGM that's it itu adalah sedikit informasi ya smartizen tentang sahabat diskusi kita hari ini oleh karena itu nih biar Yusi enggak chit chat sendirian kayak gini ya kan mending kita langsung aja undang beliau ke frame kita dan langsung flip kameranya terus say hello gimana smartizen setuju tidak setuju aja ya kalau setuju aku ngambek setuju ya smartizen setuju oke kalau gitu kita langsung flip kamera dan say halo Assalamualaikum Bapak aku manggil siapa Pak Surya Bapak Anom nih boleh yang mana saja yang mana saja oke Bapak yang mana saja enggak enggak Bapak Surya aja kali ya oke selamat siang Pak Surya apa kabar Alhamdulillah baik Assalamualaikum Waalaikumsalam gimana berjalannya ke sini apakah lancar atau lupa nih justru sama Untirta Pakupatan sekarang ya tentunya tidak tapi saya kira tadi itu ada di Sindang Sari oh gitu tuh kan tadi saya sempat ke Sindang Sari tuh kan pasti semua tuh langsung beralih ke Sindang Sari gitu loh karena sesuatu yang megah dan ikonik itu memang sangat sulit sih Pak untuk di dihilangkan dari pikiran gitu kan tapi senang bisa kembali lagi disini wah gitu ya kenapa tuh senang tuh apakah ada cerita dibalik semua ini karena tadi pak urus hukum kan disini betul sekali itu smartizen udah aku bilang kan dia adalah dosen hukum FH nya Untirta nih oke Pak tadi kan Yusi udah sedikit membicarakan nih Pak bahwa topik kita hari ini adalah pemberdayaan perempuan pesisir lokal waduh karena ini hari Jumat so it's special for women gitu loh Pak tapi karena Yusi kan gak terlalu banyak tau nih yang sebenernya pemberdayaan perempuan pesisir lokal tuh sebenernya kayak gimana sih boleh kali Yusi tanya-tanya ke Bapak ya oke biar all clear ya Pak oke kalau gitu langsung aja nih untuk pertanyaan pertamanya Pak sebenernya perempuan pesisir itu yang seperti apa sih Pak kok ada gitu sebutan perempuan pesisir gitu loh baik eh terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan hadir di di radio Untirta ya wah tentu ini first time nih wow first time nah berkaitan dengan perempuan pesisir itu sebenernya sebuah etimologi sebutan biasa dan kalau kita temukan itu ada di mana tentu dalam peraturan perundang-undangan kita tidak menemukan itu cuma ini memang sebuah sebutan secara khusus ya bagi mereka perempuan perempuan yang memang secara de facto ada hidup di wilayah pesisir nah pemberdayaan yang dimaksud yang tadi ditanyakan adalah upaya untuk bagaimana perempuan-perempuan yang di pesisir itu itu dapat survive dapat juga menopang hidup keluarga juga sebagai apa pembantu apa tulang punggung dari membantu suaminya saat melakukan apa penangkapan ikan di laut oh gitu jadi kalau misalkan berbicara seperti itu yang aku tangkap tadi adalah ini interesting sekali Pak perempuan tulang punggung dan membantu suaminya kayak gitu sedangkan di masyarakat luas atau awam lebih tepatnya nggak lebih tepat sih banyak banget pemikiran di mana perempuan menjadi subordinat laki-laki apakah di pesisir memang sudah sudah tidak ada pandangan-pandangan seperti itu Pak begini Mbak Yusi jadi ini yang menjadi juga concern kita ya concern kami yang pemerhati khususnya bidang kelautan dan pesisir ya kita ini kalau bicara lokal oke Banten ini mempunyai panjang pesisir yang cukup luas kemudian juga ditambah lagi misalnya sektor-sektor perikanan misalnya TPI dan segala macam itu juga cukup banyak nah tapi pertanyaan kita adalah mengapa misalnya sektor perikanan ini ini selalu menjadi masuk dalam kategori tingkat kemiskinan gitu ya oke nah ini yang menjadi pusat perhatian kita nah sebenarnya kalau kita melihat kalau dari segi yuridis tadi baik dalam undang-undang maupun peraturan menteri dan bahkan peraturan-peraturan daerah itu sudah lengkap, aturannya sudah jelas cuman yang kita lihat adalah belum adanya secara langsung implementasi ke masyarakat aplikasi berkaitan dengan yang dimaksud pemberdayaan itu ambil contoh misalnya tentang bagaimana memberdayakan masyarakat dalam upaya tadi sebagai membantu perekonomian keluarga misalnya membuat produk-produk kreatif gitu ya jadi tidak hanya menunggu suami pada saat mencari ikan kemudian membantu mengolahnya kemudian ke pasar tapi bagaimana misalnya ikan atau komoditi yang lainnya seperti cumi atau rumput laut itu bisa menjadi nilai jual yang lebih tinggi nah tentu peran perempuan disitu yang dominan gitu ya dan itu yang perlu di endorse lagi oleh pemerintah, oleh perusahaan mungkin, oleh kita, Sipitas Akademika untuk membantu mereka gitu ya saya pernah punya pengalaman waktu misalnya di lontar gitu ya itu mereka cukup kreatif membuat misalnya rumput laut itu dari dengan aiskrim gitu ya kemudian juga ada dodolnya gitu banyak sebenarnya ada permennya gitu ya jadi cuma hal itu cuma temporary gitu ya jadi pada saat kelanjutannya itu kurang gitu ya ditambah lagi misalnya tadi bicara potensi pesisir gitu kita pertanyakan misalnya bandeng misalnya nah kita kalau Banten banget ya bandeng jadi kalau kita melihat misalnya bandeng di pesisiran kita pecak bandeng dan segala macem itu kan sudah kering juga tuh gitu kan sementara itu ikon kita gitu nah mengapa itu ditinggalkan di tempat yang lain misalnya saya pernah melakukan kolaborasi riset di pasuruan bandeng itu juga bukan hanya sebagai komoditi panganan berat gitu ya tapi cemilan juga mereka buat stick bandeng stick bandeng? stick bandeng? stick bandeng gitu ya lu juga baru denger nih baru denger tuh ya pernah juga saya mendengar juga tapi bukan kolaborasi riset itu ada jus mangrove jus mangrove masya Allah sekali jadi sebenernya di kita juga misalnya polo panjang pesisir segala macem itu banyak artinya nah siapa yang bisa mempunyai peranan besar disitu tentu menurut saya adalah perempuan perempuan ya perempuan menurut saya kenapa? karena tadi mereka mau saya harus akui bahwa perempuan itu multi talented wow jelas jelas langsung aku bangga sekali jadi menurut saya penama perempuan ya karena seperti itu oke jadi peran perempuan sangat besar ya Pak di dunia pesisir ternyata ya besar sekali besar sekali that's it smartizen of the first talk dari aku dan Pak Surya hari ini tapi smartizen jangan kemana-mana Pak aku mau puterin lagu dulu nih buat smartizen di luar boleh? silahkan oke kalau gitu dan setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat sebentar sebentar tapi aku mau ingetin dulu ke smartizen semua di luar sana yang mau request lagu langsung aja DM ya ke instagram kita at diauntirta atau boleh langsung comment down below on our live chat di streaming youtube kita nih Pak kita juga lagi streaming youtube nih langsung aja chat request lagu apa nanti kalau misalkan ada aku puterin atau mau ke whatsapp number kita di 081-808-106-106 so this is Billie Eilish, bad guy and enjoy this music smartizen oke it's I don't wanna live forever from my ex ya kan dari Zain Malik feed Taylor Swift nih smartizen ada Zain Malik sekarang nyakin hot aja tau gak sih kamu semua dan sekarang dia udah punya lagu baru juga tuh tapi aku juga belum dengerin sih lagunya gak apa-apa lah ya namanya juga mas X jadi kalau misalkan mantan tuh gak semuanya di pay attention gitu loh sekarang kayak gitu ya smartizen oke welcome back again on dialog siang tentunya masih sama Isi dan Pak Surya disini kita tetap membicarakan tentang pemberdayaan perempuan pesisir lokal nih smartizen kalau misalkan tadi kita membicarakan peran perempuan pesisir yang sangat besar dan Masya Allah itu ya kan sekarang Isi mau nanya lagi nih ke Pak Surya tapi sebelum itu kita flip dulu kameranya biar Pak Surya terlihat nih cerah-cerah dan bahagia wajahnya gitu oke hello again Pak Surya ketemu lagi nih sama Isi iya hello nah pak kalau misalkan tadi kita sudah membicarakan tentang si perempuan pesisir itu ya pak lebih ke perannya yang sangat besar ternyata dan sekarang Isi pengen tanya dong kayak seperti apa sih sebenernya pembagian sistem pembagian kerja sih pak khususnya dalam masyarakat pesisir itu sendiri terkhusus ketika perempuan dan laki-laki gitu loh adakah perbedaan-perbedaannya kayak gitu berkaitan dengan pembagian kerja atau bagaimana mekanisme mereka pada saat membantu suami di rumah misalnya tentu sistem ini kembali kepada mereka sendiri cuma kita ini Banten ini punya kearifan lokal tentunya ya dan sistem itu yang saya lihat ini pembagian kerjanya tentu tidak seperti kita membayangkan di pabrik atau di dinas atau segala macam itu ya mereka lebih kepada fleksibel ya fleksibelitas begitu ya mereka kalau kita bicara ini kita bicarakan karena apa di pesisir berarti lebih kepada konsen suami yang melakukan penangkapan ikan karena dalam perikanan itu ada bodidaya ikan gitu ya itu biasanya di darat gitu nah kalau di pesisir memang lebih mengacu kepada penangkapan ikan itu nah peran istri itu luar biasa tadi ya saya sampaikan pada saat misalnya suami mau melaut rata-rata itu di sore hari karena kan biasanya mereka melaut itu di malam hari kemudian mereka menyiapkan segala perbekalan suaminya gitu kan kemudian mereka juga menyiapkan segala macam keperluan yang akan dibawa oleh suami pada saat melaut dan itu biasanya ada yang kalau konteks nelayan tradisional itu biasanya jam 7 malam pulang misalnya subuh itu itu mungkin hanya kalau kita nyebutnya one trip gitu ya itu mungkin perbekalan tidak terlalu banyak tapi bisa mereka berhari-hari gitu ya dan itu yang juga kita pikirkan gitu ya selama ditinggal itu bagaimana misalnya kehidupan mereka kalau kita bicara tadi saya tambahkan mereka kalau kita lihat saat ini misalnya olahan perikanan itu kan hanya dengan apa sih olahan ikan pada saat itu pada saat setelah penangkapan paling selesai dibuat asin ikan asin gitu ya oh ikan yang fresh gitu ya iya kan tidak asing seperti itu dan kemudian kalau kita lihat bahwa nilai ekonomisnya juga tidak terlalu tinggi juga ya jadi tujuan pemberdayaan perempuan pesisir ini adalah bagaimana bisa ya meningkatkan taraf hidup mereka dengan kemampuan yang mereka miliki dengan waktu yang mereka miliki saya berkeyakinan kalau mereka diberikan wawasan keterampilan gitu ya dengan nilai-nilai inovasi yang lain ya saya yakin itu bisa dilakukan dan itu kembali kepada tadi sistem pembagian kerja tadi itu tergantung dari bagaimana masing-masing ya tergantung dari bagaimana suami itu melakukan penangkapan ikan apakah wantri tapi yang jelas pembagian kerja yang dimaksud itu biasanya setelah misalnya kalau ikan datang itu biasanya mereka juga suka menyortir tuh suka menyortir yang mana yang layak mana yang tidak layak gitu ya dan itu ketelatenan mereka ketekunan mereka gitu ya dan tapi menurut saya itu sih oke bagus gitu tapi kalau ingin lebih cepat meningkatkan taraf hidup mereka ya dari mengangkat dari tingkat kemiskinan itu maka perlu ada inovasi gitu ya dan tentu pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini juga sudah sering gitu ya sudah sering untuk melakukan edukasi-edukasi itu cuman memang kelemahan di kita adalah pada saat kita sudah memberikan edukasi itu kita tidak terus melakukan pembinaan evaluasi sehingga pada saat misalnya tadi kalau misalnya cumi itu ya cumi yang dibuat kerupuk yang tadi saya ceritain itu mereka dibuat kemasannya bagus ya tidak 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 polos didaftarkan ke BPM, OEM, MUI dan segala macam gitu ya dan pemasarannya juga online gitu jadi itu kan continue tuh gitu ya menarik sekali gitu dan kalau hanya habis jual setelah itu selesai itu juga kurang apa ya kurang menarik sih ya kemudian juga kita nih gitu ya di masalah perikanan ini kalau saya apa bayangkan gitu ya maaf kalau saya bandingkan dengan petani petani itu punya 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 ladang punya ladang punya ladang kepada saat mereka mencangkul atau mengolah sawah gitu kalau nelayan ya dimana gitu ya mereka di laut kemudian tidak pasti dengan cuacanya gitu ya mereka para perempuan melepas suaminya itu juga harus juga siap dengan berita resiko-resikonya ya Pak ya gitu ya kan dengan cuacanya apalagi sekarang gitu ya kemudian juga bahan bakar belum lagi resiko yang lain lifeguard segala macam karena mereka tidak dibekali-bekali seperti itu nah kembali bahwa kalau hanya suami saja gitu yang mengandalkan hasil dari hasil penangkapan ikan maka terhadap hidup mereka sebagai nelayan ya akan begitu-begitu saja oke nah itulah peran perempuan pesisir itu maksud saya itu perlu di di lakukan inovasinya ya Pak ya maksud saya seperti itu oke untuk peningkatan untuk peningkatan masyarakat pesisir sendiri ya Pak ya kayak gitu betul terus kalau untuk fungsi perempuan pesisir sendiri nih Pak sebagai modal pemberdayaan berarti bisa dikatakan seperti itu kah? ya saya setuju dengan kalimat itu jadi mereka memang bisa di motor penggerak juga ya jadi bukan hanya sebagai tadi ya menerima hasil yang diberikan suami tapi bagaimana hasil itu bisa membuatkan nilai yang lebih lebih juga gitu ya dan ini penting bagi suami juga dan ini juga harus diberikan pemahaman sebenarnya gitu ya pada saat misalnya istri mereka mengikuti pelatihan gitu ya ya Mbok ya jangan dilarang-larang gitu ya jadi karena apa? karena memang untuk tujuan tadi gitu ya peningkatan tarap hidup karena apa? karena dengan tarap hidup meningkat sehingga mereka dapat menyekolahkan anak mereka juga itu juga dengan baik gitu ya jadi efeknya akan luas gitu ya jadi efeknya tidak hanya kepada misalkan sandang pangan mereka saja tapi juga ke dunia pendidikan anak-anak kayak gitu ya Pak ya wow besar sekali ternyata efeknya smartyzen untuk perempuan sebagai modal pemberdayaan ini ya Pak ya jadi Bapak setuju dengan statementnya nih? tentu karena memang itu yang kita galakan juga ya that's it smartyzen of the second talk dari aku dan Pak Surya tentunya setelah ini masih ada lagu-lagu lagi nih yang mau lewat kalo tadi ada mantan aku ya kan sekarang ada dari NF let you down nih smartyzen katanya ada yang mau request tapi sih boleh gak sih puterin lagunya NF let you down boleh banget ini NF let you down buat kamu ya smartyzen and enjoy this music hey yo it's Habana from Camila Cabelloni pacarnya Shawn Mendes smartyzen ya kan iya dong Kak Yossi gimana-gimana it's been hampir udah satu jam lebih dong ya ampun gak keras banget gak sih smartyzen padahal ini aku lagi puasa tapi literally waktu berjalan cepet banget tuh keren welcome back again on dialog siang tentunya masih sama Yossi dan Pak Surya disini nah untuk itu ya smartyzen karena sudah pukul 11.26 nih it's gonna be our last talk ya probably kita langsung aja undang Pak Suryanya supaya bisa langsung jawab pertanyaan aku and all clear seperti yang sudah-sudah seperti tadi ya langsung kita flip kamera and say hello again Pak Surya hello hello boleh dadah-dadah ke kamera dulu Pak nah kan itu lucu kan kayak gitu oke Pak iya betul sekali kita lanjut ya Pak seperti yang udah Yossi bilang kayaknya ini bakal jadi talk terakhir kita nih Pak karena sudah pukul 11.27 nih nambah lagi nih satu menit sekarang tapi gak apa-apa karena Yossi masih ada beberapa pertanyaan buat Bapak gak apa-apa ya boleh tadi kan dia jelaskan bahwa perempuan pesisir ini sebagai modal pemberdayaan dan Bapak setuju dengan statement tersebut juga peran perempuan pesisir itu sangat besar gitu loh untuk peningkatan taraf hidup masyarakat-masyarakat pesisirnya kayak gitu kan lalu aku mau tanya nih sekiranya tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh para perempuan pesisir itu sendiri Pak baik baik bicara tantangan mungkin saya lebih lebih simpelnya ini kita bagi dalam dua bentuk ya boleh ya dalam eksternal dengan internal nah kita tidak bicara tantangan ini secara bentuk kuantitas atau jumlah atau kualitasnya yang pertama bicara tentang tantangan internal internal itu dari keluarga tentu internal ya bisa dari suami bisa dari anak dan bisa dari diri dia sendiri gitu ya oke nah ini walaupun kita bicara tantangannya sedikit secara kuantitas tapi ini ini cukup besar cukup berpengaruh signifikan bagi keberhasilan pemberdayaan itu ya oke misalnya pada saat dia mau mengikuti keterampilan tertentu untuk memperdayakan apa ekonomi mereka atau keterampilan dia gitu ya kadang misalnya stigma dari suami misalnya ngapain gitu ya untuk ikut gitu ya lebih baik stay kemudian dari anak juga misalnya kadang anak kecil misalnya itu masih membutuhkan asuhan kadang dia juga harus memikirkan itu kadang juga kadang dari diri dia tidak confidence dengan bahwa gua kan gak punya keterampilan justru dengan dia mengikuti apa pelatihan-pelatihan yang ditenggarakan oleh pemerintah kemudian oleh swasta justru akan akan merubah merubah itu gitu ya tapi kadang faktor-faktor dari dia sendiri itu kurang makanya perlu itu dibangun kelompok gitu ya supaya memang apa memacu mereka mereka dan terajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut kegiatan tersebut faktor yang berikutnya adalah faktor eksternal misalnya nah faktor eksternal itu ya lebih condong kepada kalau saat ini saya melihat adalah dari pangsa pasar ya kadang ya kadang memang tantangannya adalah pada saat mereka sudah jadi produk gitu ya tantangannya ini mau kemana gitu apakah produk ini diterima enggak oleh market kemudian bagaimana dengan pemodalannya kalau memang misalnya pada saat tertentu mereka dong gitu ya bagaimana dengan pemodalannya gitu ya nah itulah akses-akses kepada pemodalan perbankan kredit gitu ya itu kadang masih masih kurang nah misalnya bicara perbankan untuk permodalan misalnya atau kooperasi kadang kita akan berbicara loan berapa pinjam berapa jaminannya apa nah kalau kita bicara jaminannya apa kadang mereka bingung gitu ya apa yang mau mereka jaminkan gitu ya perahu yang mereka itu apakah mereka layak untuk untuk dijaminkan nah kadang akses permodalan kadang seperti itu tangannya kemudian eh tadi market tadi pasaran gitu ya nah itulah makanya kok perlu tadi itu ya kolaborasi dengan apa namanya perusahaan stakeholder yang lain yang mampu mengarahkan itu gitu ya UMKM seperti itu makanya eh harapan kita misalnya dengan ada undang-undang cipta kerja itu cipta kerja ya itu yang diantaranya dalam ruang lingkupnya itu adalah eh mempermudah perizinan UMKM dan segala macam semoga bisa mengeliminasi dari hambatan-hambatan eksternal itu gitu ya dan satu lagi tadi kalau bicara harapannya seperti apa saya mungkin kembali kepada amanat dari pasal 11 dari peraturan menteri eh eh kelautan dan perikanan ya nomor 40 tahun 2014 oke dimana disebutkan disitu bahwa eh ada apa peran-peran peran perempuan ya kalau saya bacakan misalnya bagaimana misalnya tentang peningkatan kualitas kapasitas pemberian akses teknologi informasi pemodalan infrastruktur jaminan pasar aset ekonomi dan yang lainnya itu nah harapan saya tadi itu bahwa ini bisa terbuka bisa terbuka ya tentu yang bisa membuka ini adalah eh pemerintah kemudian juga stakeholder yang lain gitu ya eh swasta tentunya gitu ya dan juga ini kalau sudah ada dan perempuan ya pesisir ini juga harus mampu membuktikan bahwa memang mereka layak gitu ya dan mereka bisa dan mereka harus menunjukkan itu jadi jangan sampai eh itu sudah dibuka kemudian mereka patah semangat gitu ya kemudian jadi ini memang butuh sinergitas yang luar biasa dari keluarga dari dia sendiri pemerintah kemudian stakeholder yang lain kita juga perguruan tinggi gitu ya dan itu keberlanjutan jadi tidak bisa kita bicara pemberdayaan perempuan itu kita kita minta mereka supaya berdaya tapi kita tidak memberikan misalnya kesempatan mereka untuk berdaya itu gitu ya dengan tadi pemodalan gitu segala macem jadi eh harapan saya ya tadi itu dengan dengan ini bisa dibuka eh kesempatan-kesempatan yang luar biasa ya dan perempuan pesisir juga harus menunjukkan bahwa mereka itu memang mampu ya oke mampu untuk keluar dari keadaan saat ini gitu ya kalau eh apa Mbak Yusi melihat misalnya kali-kali berjalan di di pesisir pantai gitu ya oke eh tentu akan ternyuh gitu ya melihat melihat keadaan yang sekarang gitu ya iya iya karena ya begitulah keadaannya gitu ya keadaannya seperti itu tapi di tidak semuanya seperti itu ada yang memang sudah sudah mulai berkembang tumbuh gitu nah yang sudah berkembang dan tumbuh itu harapan saya itu bisa menjadi eh apa magnet bagi yang lain pemantik gitu ya Pak ya kemudian tentu akan mempunyai perbedaan-perbedaan ya tentu pesisir yang misalnya di Serang di Kabupaten Lebak di Paneglang tentu akan mempunyai kekhasan sendiri gitu ya dan itu bagus gitu ya untuk untuk apa perekonomian Banten itu sendiri oke jadi harapannya perempuan-perempuan pesisir Indonesia khususnya wilayah Banten agar lebih percaya kepada dirinya sendiri iya gak sih Pak saya melihat seperti itu harus banget karena karena mereka menurut saya punya talent ya betul karena mereka punya talent kalau misalkan gak dipergunakan dengan baik talentnya sayang banget ya Pak ya kan lumayan tuh bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya juga terus juga bisa meningkatkan istilahnya keberlangsungan masyarakat di daerah setempatnya kayak gitu ya Pak ya keren banget nih pokoknya buat para perempuan pesisir khususnya wilayah Banten ya kamu semua harus semangat karena kamu yang juga memegang perubahan ya Pak untuk wilayah pesisir itu sendiri sepakat? betul sepakat seperti itu smart design oke Pak Surya thank you banget udah nemenin you sih selama hampir 2 jam nih Pak gak kerasa banget gak sih ya hitung-hitung gak buburit gak buburit gak buburit gak buburit masih 6 jam lagi ya Pak tapi gak buburit tempat yang lain iya oke kalau gitu Pak semoga Bapak sehat terus terima kasih ya semoga Bapak sukses amin salam buat keluarga di rumah ya Pak ya dan jangan bosen-bosen kalau misalkan di usi undang lagi nih kesini senang-senang hati seolah akan akan diluangkan waktunya adakah kayak mungkin saran bukan saran sih lebih ke promote something mungkin Bapak ada yang ingin dikatakan ke smart design semua khususnya wilayah masyarakat pesisir Mereka Mereka sebenarnya sangat mungkin ya membutuhkan informasi membutuhkan komunikasi konsultasi advokasi dan segala macam ya kita untirta ini dengan apa slogan green campusnya kemudian smart campus ya dan saat ini juga kita punya insyaallah pusat kajian studi kelautan dan pesisir ya silahkan datang ke untirta gitu ya dan kita open terbuka untuk bicara tentang kelautan perikanan dan pesisir itu feel free to open discussion ya Pak ya keren banget untirta kalau gitu ada nggak sih contact person yang bisa dihubungin gitu Pak kalau misalkan ada yang tertarik nih buat aku pengen deh kayaknya diskusi sama pihak untirta kayak gitu ya bisa bisa tentu ini bisa langsung ke fakultas hukum punya bisa ada teman-teman disana saya sendiri kemudian ada apa ibu Rani disana juga konsum dengan masalah perempuan kemudian juga dari LPPM juga gitu ya jadi sudah sudah banyak kita sebenarnya oke that's it smart design kalau misalkan kamu yang tertarik boleh langsung banget datang ke fakultas hukum untirta ya yang di sindang sari ya berpaku paten nih ada dua nih sindang sari sindang sari assalamuala warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat siang nah kayak gitu suarizen pembicaraan aku sama pak surya ya di siang hari ini waduh udah ditinggalin aja nih Yusi akan sendirian lagi tapi gak apa-apa karena setelah ini masih ada lagu-lagu lagi nih yang mau aku puterin buat najmi kamu katanya mau Kaigo ya mau dengerin lagu Kaigo ya oke oke nih aku ada lagu Kaigo and one republic lose somebody and enjoy this music nih ayayay it's california girls from Careyberry smart design ya yang mengakhiri berarti nih karena sudah pukul 12.01 ya gimana dong smart design but don't have to be worried sekali lagi karena Yusi bakal review ulang nih tentang apa aja yang telah kita bahas selama 2 jam kebelakang tadi bersama pak surya ya kalau misalkan smart design semua kalau mengikuti kita dari awal nih ya kita tuh membahas topik hari ini itu ya tentang pemberdayaan perempuan pesisir lokal kayak gitu smart design kalau misalkan ditanya perempuan pesisir itu seperti apa kayak gitu kan tadi jawaban dari pak surya adalah perempuan-perempuan hebat katanya ya yang berada di sekitar wilayah pesisir daerahnya tempat tinggalnya gitu yang ikut membantu para suaminya untuk meningkatkan taraf kehidupannya kayak gitu kalau misalkan ditanya lagi nih Kak Yusi terus sistem pembagian kerjanya gimana dong kalau dalam masyarakat pesisir kan ternyata nih di masyarakat pesisir nih ya smart design itu lebih ke perempuan ini ternyata memiliki peran yang penting untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya juga kayak gitu jadi untuk sistem pembagian kerjanya kalau tadi kita bicarakan dengan pasur ya untuk yang pergi-pergian ke lautnya kayak gitu kayak jaring ikan kayak gitu lebih ke sosok suami ya smart design tapi untuk yang meningkatkan inovasi tentang barang yang dia jual atau ikan-ikan segar tersebut ya itu lebih ke sosok perempuannya akan seperti apakah jadinya si ikan tersebut di tangan perempuan-perempuan pesisir kayak gitu smart design jadi kalau misalkan ditanyain nih fungsi perempuan pesisir sebagai modal pemberdayaan itu sebenarnya apa sih kayak gitu itu sangat besar dan statement ini divalidasikan dan disetujui langsung oleh Pak Surya sebagai dosen hukum internasional itu loh yang bikin serem nih jadi kata Pak Surya katanya perempuan pesisir sebagai modal pemberdayaan itu sangat penting ya karena ya itu tadi ya untuk bisa berinovasi tentang nilai jual barang yang akan dijual lagi kayak gitu jadi tidak melulu tentang si ikan yang fresh ataupun paling ikan asin lagi kayak gitu kan karena dari pemerintah sendiri ini smart design itu mengadakan yang namanya kegiatan kelas kreativitas kayak gitu tapi memang tidak mudah untuk di apply di seluruh pesisir khususnya di Indonesia ini smart design karena kan memang pesisir di Indonesia lumayan luas ya kita rata-rata pantai ya nggak sih kesini pantai kesana pantai nah lalu juga untuk fungsi perempuan itu sendiri ya dan tantangannya nih ternyata ada dua kategori yang dibicarakan oleh Pak Suria tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan pesisir yakni dari internal dan eksternal kalau misalkan dari internal itu lebih ke tantangan dari keluarganya dari dirinya sendiri kayak gitu kayak misalkan kamu dilarang untuk mengikuti kegiatan kreativitas yang diselenggarakan pemerintah misalkan itu oleh suami kamu kayak gitu itu kan sebuah tantangan jadi tidak ada peningkatan kreativitas nantinya kayak gitu lalu kalau eksternal itu lebih ke yang regulasinya ya peraturan-peraturan dan perundang-undangannya kayak gitu jadi perlu juga diperjelas nih ya smart design semua bahwasannya ternyata menjadi perempuan pesisir itu tidak mudah kayak gitu loh mereka juga ikut memegang kendali akan kebutuhan keluarganya juga kayak gitu untuk peningkatan taraf hidup keluarga juga masyarakat setempat kayak gitu-gitu kan kalau misalkan di masyarakat pesisir taraf hidupnya meningkat ekonomi Indonesia juga automatically bakal meningkat kayak gitu smart design that's why Pak Surya sangat-sangat mendukung statement bahwa perempuan pesisir ini sebagai modal pemberdayaannya kayak gitu ya smart design oke that's all untuk review yang telah 2 jam kurang lebih ya kita bicarakan dengan Pak Surya sorry banget kalau misalkan ada salah-salah kata and don't have to be worried karena jam 3 sampai jam 5 nanti gak sih bakal balik lagi di dialog senja on another topic another problem another person tentunya ya jadi selalu ikuti aku terus selalu tonton dan juga jangan lupa turn in radio kamu di 106 diauntirta oke see you and ehm selamat menjalankan ibadah puasa juga ya aku hampir lupa loh saking semangatnya aku hari ini selamat menjalankan ibadah puasa buat kamu semua yang menjalankan ibadah tersebut kayak gitu ya smart design goodbye and see you again bye